Saya kemarin coba ke IKEA, konsepnya itu self-service, jadi bantuan dari staff atau dari pegawai IKEA-nya itu minim, kebanyakan kita yang harus kerjain. Jadi yang harus disiapin pertama sepatu yang enak, karena kita bakal banyak jalan kaki, terus perlu waktu yang lumayan banyak juga mungkin dari pagi sampai siang. Minimal siapin sekitar 4 jam lah kalau masih mau explore dan belum tau mau beli apa. Kalau bisa jangan di weekend atau di hari libur karena akan terlalu rame, dan bawa mobil yang ada bagasi atau ada space-nya besar kalau ternyata beli barang yang lumayan gede. Pertama itu akan ada area showroom, intinya semua furniture dan barangnya itu diperlihatkan, dan ada juga ruangan-ruangan yang udah dibikin full furnished dengan produk-produk IKEA, jadi kita bisa lihat hasil akhirnya itu seperti apa sih. Dan di showroom ini kita bisa tes barangnya cocok atau enggak, jadi kalau ada sofa kita bisa langsung dudukin, kalau ada kasur langsung dicoba aja tiduran. Kalau cocok, kode barangnya kita catat di kertas, jadi IKEA itu udah sediain kertas dan pensil, jadi kita langsung catat kode yang tertera di produknya. Setelah area showroom, nanti ada area gudang. Di sini kita cari sendiri barang yang tadi sebelumnya kita udah catat, jadi di kode yang tadi kita catat itu ada nomor gang sama nomor rak. Jadi kita langsung bisa ambil dan taruh di troli. Kalau barangnya besar banget, itu enggak akan ada di gudang yang buat customer. Jadi kita harus ke pegawai yang lagi jaga komputer, nanti akan di print semacam purchase order, dan barangnya akan diambil setelah kita bayar. Oh iya, di kasir itu tas plastik birunya itu enggak gratis, jadi kita untuk dapet tas plastik harus bayar 9 ribu untuk satu tas. Jadi kalau enggak mau rugi, di kunjungan berikutnya kita harus bawa lagi tuh tasnya. Nah, kalau udah belanja, kalau barangnya kecil kita bisa langsung masukin ke mobil. Kalau perlu, bisa kita bungkus atau kita lipat-lipat, itu Ekea udah nyediain area buat bungkus-bungkus. Ada koran, ada tali rapia, sama ada kunting. Tapi kalau barangnya besar, itu bisa dikirim ke rumah, tapi enggak gratis. Pengiriman paling dekatnya itu harganya paling murah Rp280 ribu, dengan syarat dan ketentuan. Terus kalau mau dirakitin, itu juga ada lagi biayanya. Kalau enggak salah sekitar 8% dari harga barang. Pengiriman dan perakitannya itu dilakukan oleh vendor eksternal, jadi bukan dilakukan oleh Ikea. Lucunya pas saya ke sana, pegawai IKEA-nya sendiri rekomen saya untuk bawa dan rakit sendiri barangnya. Karena katanya sayang, terlalu mahal biaya buat kirim dan rakit. Oke, overall menarik juga sih belanja di Ikea. Mungkin sebagai customer kita udah terbiasa, kalau belanja itu kan sangat dilayani ya. Kan pasti kita biasanya diikutin pegawainya kemana-mana, kirim gratis, rakit gratis. Belanja di Ikea itu agak beda dan menarik juga untuk dicoba. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini.